Intro Rehab Taman Double Root di kota Kayu Agung dianggap warga sebagai pempurosan dan menjadi sesuatu yang ironis karena sebagian besar infrastruktur jalan di Oki rusak panah Rehab Taman Double Root atau taman di tengah trotoar jalan dalam kota Kayu Agung Kabupaten Oki ini menelan biaya 3,6 miliar rupiah lebih Warga menganggap Rehab Paket Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Oki yang dikerjakan CV Seri Jaya Mitra Perkasa ini sebagai proyek mufazir yang mengamburkan uang APBD perencanaan rehab dengan biaya besar tersebut dianggap tidak matang karena kondisi taman dinilai warga masih sangat baik taman yang berbahan batu alam andesit dibongkar dan diganti yang baru ini menjadi ironis karena berdasarkan data badan pusat statistik Oki merupakan salah satu kabupaten termiskin di Sumatera Selatan seharusnya dana 3,6 miliar rupiah dapat digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur atau fasilitas yang menyentuh langsung kebutuhan warga penggunaan rehab double road dianggap banyak pihak sebagai hal yang tidak mendesak selain itu rehab double road sepanjang kurang lebih 2 km tersebut berpotensi merugikan negara selamat menikmati 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 selamat menikmati